Informasi selanjutnya, pemirsa pengurus cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, SPSI menggelar di krat kader pengurus unit kerja FSP Par SPSI se-Kaupaten Badung yang bertempat di gedung SPSI Jalan Gurita Denpasar. Kegiatan kaderisasi kali ini digelar khusus, hanya diikuti satu pengurus unit kerja FSP Par SPSI, yakni Bintang Bali Resort. Diikuti sembilan dari sebelas pengurus PUK FSP Par SPSI unit Bintang Bali Resort, diklat kader pengurus unit kerja FSP Par SPSI se-Kaupaten Badung, berlangsung di gedung SPSI Jalan Gurita Denpasar. Diklat kader dilaksanakan sebagai bekal bagi peserta untuk lebih memahami Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan ADART Organisasi. Memahaman ini akan membantu pengurus dan anggota memahami perannya dalam menjalankan tugas, khususnya saat berhadapan dengan manajemen perusahaan di lingkungan kerja. Dengan anggota kurang lebih 240 orang, pembekalan wajib diberikan sebelum PUK FSP Par SPSI unit Bintang Bali Resort resmi dilantik oleh PC FSP Par SPSI Badung. Lalu diklat ini peserta diberikan pembekalan mengenai mekanisme melakukan negosiasi dengan manajemen sesuai aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, ADART FSP Par SPSI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kami mendapatkan pengetahuan terkait dengan Undang-Undang Ketengkerjaan dan Undang-Undang Organisasi. Jadi di mana dalam Undang-Undang itu kami bisa mengetahui apa yang menjadi hak kami, tugas kami, perlindungan kami sebagai serikat pekerja. Manfaat daripada diklat kadarisasi ini itu sangat besar sekali di mana mereka punya bekal untuk melaksanakan apa yang semestinya mereka laksanakan sebagai amanah, sebagai pengurus di PUK-nya mereka masing-masing. Baik itu mengenal anggaran dasar dari organisasi, cara negosiasi, cara berkomunikasi dengan manajemen, bagaimana Undang-Undang kita yang ada khususnya di tenaga kerja. Sementara di hadapan peserta, Ketua FSP Par SPSI Kabupaten Badung, Putus Hatiawira Marhaindra mengatakan, keberadaan serikat pekerja harus mampu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan demi kemajuan perusahaan dan kesejahteraan bersama. Hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, serta manajemen, juga akan mempermudah komunikasi seandainya terjadi perselisihan. PUK FSP Par SPSI Bintang Bali menurut rencana akan melaksanakan musyawarah unit kerja yang dilanjutkan dengan upacara pelantikan PUK FSP Par SPSI unit Bintang Bali Resort 2019-2023 di pertengahan Desember 2019 ini. Dari Denpasar, Agus Sudiana Anyus melaporkan.